Jejak para habay, para ulama Tentu saja jejaknya jejak di kebaikan Bukan jejak pada keburukannya Kan gitu ya Gus ya Jadi Alhamdulillah Master Paul Mendukung penuh kegiatan besar kita semua Jadi sahabat-sahabat juga para subscriber ya Para masyarakat juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah Bersolawat kepada Nabi Besar Sayyiduna Maulana Muhammad Dan ucapan Allahumma Salli wa Sallim Ala Sayyiduna Muhammad Selamat malam Sahabat Kiyo Juga sahabat Bang Paul Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Amin Lindungi oleh Allah ya Dipanjangkan umur kita Disehatkan badan kita Dilapangkan rezeki kita Dan dimudahkan segala urusan kita Amin Dikobulkan semua hajat-hajat kita Amin Amin ya Rabbal Alamin Gimana Master? Sehat ya? Alhamdulillah Sehat Gusitris Gusitris juga sehat ya Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah hari ini saya diberi kesehatan Saya bisa kembali bersilaturahim Ke pondoknya Gusitris Semua santri-santri dalam keadaan sehat Belajar Al-Quran semakin mantap Amin ya Rabbal Bahkan nanti Para Apa ya Santri-santri yang lainnya Juga tetap semangat menggelorakan Islam Semangat untuk bersolawat Semangat untuk selalu Amin Mengagungkan kebesaran Allah SWT Amin ya Rabbal Alhamdulillah Master Paul sehat semua sekeluarga ya Alhamdulillah sehat Dua kali beliau ke bed saya Ke rumah saya Ke pondok saya Saya belum sempat showan ke beliau Ini gimana ini Itu adanya begini Gus Jika persaudaran itu membuahkan kerinduan Bahwa saudaraan itu indah Persaudaran itu memanjangkan umur kita Jadi kita tidak tahu batas umuran kita Yang diberikan oleh Allah kepada kita kapan Bisa saja setelah saya sampai disini Ada yang kita dipanggil oleh Allah Kita tidak tahu Karena umur Ajal Jodoh Maut Semua yang mengatur Allah SWT Tinggal kita menyikapi Bagaimana kita untuk berbuat baik Kepada sesama Berbuat baik kepada alam Berbuat baik kepada Allah SWT Masya Allah Luar biasa Jadi gitu sahabat ya Fadilah daripada silaturahim Panjang usia Rezeki melimpah Luar biasa Niatnya beliau silaturahim disini Alhamdulillah Ngomong-ngomong Ini Bang Paul Kan Kondang masyur ini di media Tentang bambu petuk ini Kalau kita sendiri kan Tidak pengalaman ini Siap Gus Kita cuma ingin tahu Ya kepo-kepo lah Siap Gus Ini Boleh tanya-tanya tentang seputar bambu petuk ya Karena ahlinya ya Saya tadi begini Gus Saya tidak merasa bahwa saya ahlinya Saya hanya ingin berbagi ilmu Apa yang sedikit dikasihkan oleh Allah SWT Kepada saya Saya tularkan Saya selalu ingat Kata-kata kanjeng Nabi Besar Muhammad Allah SWT Bahwasannya Apabila ilmu kita banyak Tapi tidak pernah ditularkan kepada orang lain Maka ilmu itu menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat Menjadi sesuatu yang membacir Menjadi sesuatu yang nanti menuntun kita kepada neraka jahannam Jadi sedikit yang saya Punyai yang diberikan oleh Allah SWT Berusaha saya bagi kepada masyarakat Tujuannya begini Karena bambu petuk Sejarah bambu petuk ini Saya waktu kecil Saya waktu itu masih SD Jadi nenek saya itu jualan Gus Jualan gendong Pakai gendongan itu Sayur-sayuran keliling itu Dimana nenek saya itu megang gembolan Tahu gembolan ya Jimat itu Di dalamnya ada pering petuk Waktu itu saya tidak mengerti Asli itu ya Saya waktu itu belum tahu ya Oh belum tahu Cuman saya masih ingat Terngiang-ngiang Apa Terbayang-bayang Bentuknya Setelah saya kenal dengan Bambu petuk Saya mendalami bambu petuk Setelah saya tahu bahwa Bambu petuk punya nenek saya itu Ternyata palsu Palsunya punya nenek saya itu Ternyata Menyimpangkan akidah ya Mudah-mudahan nenek saya Diampuni oleh Allah SWT Karena sepanjang hayatnya Dia sholat Sepanjang hayatnya Dia beribadah kepada Allah SWT Tapi tetap Mendewakan bambu petuk Sebagai sebuah pegangan Apabila dia Jualan tidak membawa Bambu petuk itu Merasa ada sesuatu yang ketinggalan Merasa ada sesuatu yang hilang Dari dirinya Makanya saya berusaha Untuk pertama Mengedukasi ke masyarakat Bahwasannya dari zaman Nenek saya aja Sudah ada bambu petuk palsu Sedangkan saya Baru generasi Baru ya Untuk di bambu petuk Agar mengingatkan kepada masyarakat Berhati-hati Banyak bambu petuk Bambu petuk yang palsu Yang kedua Agar jangan sampai Terselengkan akidahnya Menyelingkuhi Allah SWT Dengan menduakan Allah SWT Meminta rezeki dengan bambu petuk Meninta keselamatan dengan bambu petuk Meminta asihan kepada bambu petuk Bahwasannya Allah sudah berfirman Mintalah kepadaku Niscaya akan aku beri Janji Allah tidak pernah bohong Kenapa kita harus Meragukan akan kebesaran Allah Mengapa kita harus Meragukan akan Janji Allah SWT Janji Allah SWT Ada dalam Al-Quran Dan Al-Quran tidak ada dusta Luar biasa Bang Paul ini terjun di bambu petuk Sudah berapa tahun? Saya di tahun ini Sudah ke 15 tahun 15 tahun Ini luar biasa ya Saya sebelum masuk ke Youtube Di Youtube ini Saya 2 tahun Kenapa saya masuk ke Youtube Saya masuk ke Youtube ini Demi Allah dan Rasulnya Saya tidak ada Bermaksud untuk tenar Saya tidak bermaksud Untuk pamrih Di Youtube Saya dapat rezeki dari Youtube Boleh saya bersumpah Atas nama Al-Quran Tapi setelah dapat Rezekinya dari Youtube itu Itu adalah hadiah dari Allah SWT Karena keikhlasan saya Pertama Saya menonton di Youtube Banyak yang mengunggah Postingan-postingan bambu petuk Yang saya tahu bahwa itu palsu Tapi di bumbu-bumbui Dengan bumbu-bumbu mistis Bisa untuk dagang Bisa untuk pelarisan Bisa untuk pejabat Bisa untuk asihan Bisa untuk kekebalan Di sana tergugah hati saya Untuk memberitahu kepada masyarakat Bahwa itu dusta Nah Setelah Semakin ke depan Kesini Saya yang memberitahu Ke masyarakat Bahwa saya yang mengajarkan Bahwa itu dusta Oleh masyarakat Sebagian kecil Sebagian besar Saya sudah Menikmati apa yang Masyarakat Cinta kepada saya Sebagian kecil Malah banyak yang menuduh Saya bahwa saya yang dusta Saya yang berbohong Saya yang penipu Itu resiko perjuangan Iya Masya Allah Satu lagi nih Bang Paul Untuk mengetahui Boleh gak kita nanya ya Siap Untuk mengetahui itu asli Dan itu palsu Itu gimana Pak Jadi ini gini Gus Ketika kita lahir Kita tidak punya ilmu apa-apa Sama dengan Santri-Santri Gus Disini yang jumlahnya Lebih dari 50 orang Dulu mereka Berangkat kesini Tentu saja Dengan modal Keyakinan bahwa Mereka ingin bisa ngaji Setelah digodok disini Dilatih disini Yang tadinya Tidak bisa baca Fatiha Sekarang lebih dari Fatiha Dengan fasih Artinya Segala sesuatu Yang ada di bumi ini Kita bisa pelajari Asal kita Punya kemauan Kita bisa Mempelajari ilmu Apapun Termasuk kata orang-orang Sekarang lo Sudah zamannya Orang keantariksa Kenapa lo masih Belajar bambu putuk aja Karena di Keluarga kita Ilmu yang sederhana Ilmu yang mengajarkan Kesirikan itu Karena di antariksa Tidak ada ilmunya Untuk kesirikan Kepada Allah SWT Maka saya Memberantas kesirikan Melalui Benda-benda pusaka ini Agar tidak siri Kepada Allah SWT Artinya Apapun Yang kita inginkan Asal kita Mau belajar Dengan sungguh-sungguh Dan selalu Berdoa kepada Allah SWT Niscaya Allah akan Kabulkan Sekali lagi Saya tekankan Apapun Keinginan kita Apapun Kemauan kita Kalau kita Beragat bersungguh-sungguh Berdoa Memohon kepada Allah SWT Allah akan Kabulkan Jadi dulu Berawal dari Saya lahir dari Keluarga miskin Saya tukang becak Sudah saya sejarahkan Bahasanya Saya tidak pernah ngaku Saya ini anak orang kaya Di youtube-youtube saya Saya ngakui Saya pernah masuk penjara Itu bukan dusta Daripada nanti Saya soalim Sekarang Purak-purak berdakwah Orang mengupas Sejarah saya Saya dulu bekas Seorang hukuman Saya pernah di penjara Karena kasus apa itu? Saya dulu karena Itu Itu anak saya itu Masih kecil Saya sudah Bangkrut Diambang kebangkrutan Sampai saya Mau masak sehari aja Susah Apalagi seminggu Saya gak bisa Bayangkan anak saya itu Sampai kuliah Anak saya sampai kuliah Dua-duanya kuliah Itu karena Allah Saya mau ngutang Berlas kesana-sini Gak bisa Saya kalau mau makan itu Satu hari makan Besok tiga hari Saya harus jalan Ke rumah ibu saya Mbok saya Mbok saya itu Dewa yang luar biasa Wakilnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya Di bumi Makanya kita tidak boleh Durhaka kepada ibu Tidak boleh Apa ya Melawan kepada ibu Karena kasih sayang ibu Itu sepanjang hayat Anak sejuta Belum tentu Bisa Membahagia Satu ibu Tapi satu ibu Akan berusaha Untuk membahagiakan Sejuta anak Saya Termasuk Salah satu Di antaranya Ibu saya Sampai sekarang pun Ketika saya pulang Ngasih duit Misalnya satu rupiah Dia nangis Buasanya saya Selalu mendoakan Anak saya yang terbaik Sampai sekarang Dia masih sholat tahajud Masya Allah Masih mendoakan Anaknya Karena dulu anaknya Anak yang disiasiakan Oleh orang lain Karena kemiskinannya Bahkan ada di Youtube Saya begitu Saya membuka Youtube Jangan percaya Sama orang itu Orang itu penipu Saya tahu Keluarganya orang miskin Di desa itu Mana mungkin Dia Berbisnis yang miliaran Itulah manusia Masih memandang Manusia lainnya Dengan sebelah mata Jadi Saya hilangkan Untuk Saudara-saudara saya semua Makanya Saya selalu Mengutamakan persaudaraan Dalam pengecekan Pengecekan bambu peduk Meskipun Orang lain Berusaha menipu saya Saya tetap Dengan kasih sayang Tidak pernah saya marah Lihatlah di Youtube-youtube saya Semua orang Saya ajak menjadi saudara Perkara orang lain Tidak menjadikan Saya saudara Tapi saya selalu Menjadikan saudara Karena Selalu saya Berperdoman pada Apa yang diajarkan Junjungan saya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bahwasannya Nabi besar kita Pernah menolong Orang buta Menyuapi orang buta Di depannya Dia dihujati Bahwa orang buta itu Tidak tahu Bahwa yang dihujati Itu adalah yang menolong Dia tahu setelah Sahabat Nabi Ketika Nabi besar Muhammad sakit Sahabat Nabi Yang menyuapi Jadi kok tangannya lain Yang menyuapi Kasih sayangnya lain Kelembutannya lain Sahabat Nabi Baru membuka Bahwasannya Yang menyuapi Kamu setiap hadir Hari adalah Orang yang kamu hujati Yang kamu maki-maki Dialah Rasulullah Kan begitu ya Saya berusaha Mengikuti beliau Walaupun Bagaimana ya Rasanya Sebagai manusia Sangat berat ya Kadang-kadang kita Masih punya amarah Masih punya dendam Ada salah Satu atau dua Ketika komen youtube Saya balas dengan amarah juga Tapi saya selalu Kembali Beristighfar Bahwasannya Ternyata saya Belum pantas Untuk menjadi Pendidik Makanya saya Tidak jadi guru Tidak jadi ustad Tidak jadi seperti Gus Saya Masih di dunia mayaja Masih seling emosi Apalagi saya Memimpin santri-santri Seperti Gus Di dunia nyata Ketika santri itu Seperti keluarga Seperti Pasti ada Satu dua yang mandel Nah itu Kalau saya jadi Gus Saya yakin Saya belum sanggup Itu Gus Oke Bang Paul Master Paul Sempat juga Untuk Fokus Pernah gak Semasa itu Fokus untuk mencari Bambu petuk gitu Pencarian Tahap pencarian Ada gak kendala-kendala Misalkan Hal mistis Penunggu bambu Dan lain-lain gitu Kalau penunggu bambu Saya belum pernah Tapi saya di magic Sudah Gus Gimana-gimana Saya ngecek Di daerah Magelang Itu Karena yang punya Orang spiritual Orang pintar Ketika bambu itu Saya pegang Itu Orangnya gak punya kukas Tapi bambu itu Serasa dingin banget Seolah-olah Saya merasakan Kesejukan Agar saya bilang Bahwa bambu itu asli Tapi saya Tidak lepas-lepas Selalu berdoa Doa saya kepada Allah Itu sederhana Ya Allah Tunjukkan Jika ini asli Hak darimu Memang asli Jika ini bukan hak Bukan asli Darimu Katakan Memang ini bukan asli Jadi saya selalu Diberi petunjuk Pada waktu itu Saya ada bisikan Suruh keluar Setelah saya keluar Saya kenakan sinar matahari Ternyata lemnya Kelihatan bahwa itu Sambungan Itu yang pertama Di Kalimantan Saya pernah megang Bambu itu kebalikannya Bambu itu tak pegang Panas Jadi bambu itu Tak pegang Panasnya luar biasa Agar saya melepas Dan Maksudnya Saya ngerti Ini agar Saya berhenti Mengatas Tetap cepat bilang Bahwa ini asli Nah pada waktu itu Saya ingat Ajaran Rasulullah Ketika dia tersesat Ketika dia tersesat Disesatkan oleh Bangsa jin Karena dari dulu itu Bangsa jin tetap ada ya Untuk menggoda manusia Bahkan Rasulullah pun Dikoda ya Jadi Perintah daripada Jibril Agar Rasulullah Membacakan Al-Ikhlas Al-Falak Anas Dan ayat kursi Kalau saya tidak Salah Saya bacakan Itu tiba-tiba Bambunya itu Pisah sendiri Jadi Sambungannya itu Kelihatan sendiri Itu artinya Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tidak Tertandingi Oleh ilmu Yang katanya Ilmu hitam Ilmu sesat Ilmu merah Bahasanya Allah maha Dari segala maha Luar biasa ya Jadi Tujuan beliau Terjun di dunia itu Menyadarkan Mereka-mereka Yang bergantung Kepada selain Allah Contohnya Mereka-mereka Yang bergantung Dengan benda-benda Itu kan Menuju ke arah Kemusyrikan Lah hadirnya beliau ini Sedikit banyak Untuk meminimalisir Ya Meminimalis Orang-orang yang cenderung Kepada hal-hal Yang demikian Jadi Bergantung kepada selain Allah Seperti yang ceritakan beliau Tukang yang gendong itu ya Yang gendong itu Apa kakek nenek Nenek saya sendiri ya Itu awal mulanya Motivasi Motivasi Buat sampelnya Seperti itu Karena nenek saya Tertipu dengan dukun Ini pasti akan merembet Akan banyak dukun-dukun Yang seperti itu Akan yang merugikan masyarakat Maka saya berusaha Belajar di benda-benda pusaka ini Saya tidak belajar Di segi magicnya Tapi saya belajar Di asli dan palsunya Misalnya kayak kemarin Yang saya bahas dengan Kipra Nelewu Rantai babi yang palsu Seperti apa Yang asli seperti apa Untuk pedang samurai Yang asli seperti apa Karena saya pengen Mengedukasi kepasan masyarakat Karena banyaknya Orang-orang kaya Yang menjadi kere Karena bisnis seperti ini Ingat Gus Kalau nonton dari awal Saya tidak mengajak masyarakat Untuk berbisnis seperti ini Saya malah menginginkan Masyarakat untuk menjauhi bisnis ini Jangan ikut-ikutkan bisnis ini Karena bisnis Atau apapun yang sifatnya Hanya ikut-ikutan Hanya akan merugikan sendiri Apabila ingin terjun ke segala sesuatu Pelajari dengan matang Agar nanti tidak Tersesat itu loh Salah satu contoh Jika saya ke pondok pesantren Hanya karena terpaksa Misalnya saya hanya dipaksa oleh orang tua saya Untuk pondok pesantren disini Bukan atas kemauan saya Saya tidak punya tekad Untuk bisa memendalami Al-Quran Saya tidak pernah punya tekad Untuk mendalami hadis Saya tidak akan pernah Mau belajar ayat tentang kitab skuning Saya tidak mau belajar tentang Apa-apa itu Yang dijabar-jabarkan oleh Kata-kata Rasulullah Kan begitu Tapi apabila saya kesini Atas kemauan saya sendiri Untuk belajar Sehingga kalau saya sampai gagal disini Saya malu Karena saya sudah izin sama orang tua saya Saya tekad akan ke pondok pesantrenya Gus Idris Kalau saya dipaksa oleh orang tua saya Untuk kesini Saya jadinya lain Gus Makanya Apa segala apa yang kita ingin tekuni itu Tekuni dengan benar Jangan setengah-setengah Maka ada orang bijak Pernah berkata Tekuni salah satu bidangmu Jangan ingin menjadi serba hebat Karena semua menjadi serba hebat Akhirnya Kalau pisang itu setengah matang Gus Tidak enak dimakan Tekuni salah satu Dan menjadi hebatlah dengan Apa yang kita tekuni itu Gus Kalau Gus Pengen belajar ngaji sampai sekarang Maka layak Diajar Dipanggil Gus itu Karena Gus sudah hafal segala kitab Sudah ngelotok kering Segala ayat kan Kayak gitu Nah kalau saya dipanggil Gus Keblangsak yang manggil saya Kan gitu Gus Sama aja Mengomongkan silaturahim lagi Kembali kepada pertanyaan Yang awal tadi ya Master Paul Ini rencana kita Doakan Rencana kita punya Agenda besar Rencana besar Amin Untuk sambung silaturahim Bersama para guru-guru spiritual Ya La pandangan Jenengan sebagai Ahli spiritual juga Itu bagaimana Dengan rencana besar kita Untuk Bersatu Duduk bareng Agar dilihat umat Ya Dilihat umat Dilihat halayak Public Itu Menjadi uswah Menjadi contoh yang baik Syukur-syukur Setiap mereka Guru spiritual Pastikan ada muridnya Punya murid Punya masa Punya umat Disitu diajak bareng Duduk bareng Berdoa bareng Berdikir bareng Untuk bangsa kita Karena apa Bangsa kita sekarang ini Lagi dilanda Pencana bertubi-tubi Ya enggak Musibah bertubi-tubi Setelah jatuhnya pesawat Gempat Gunung meletus Berturutan Ini kalau kita andaikan Para guru-guru spiritual Para kiai Para ulama Itu duduk bersama Bersama umatnya Berdoa untuk bangsa itu Menurut Master Paul Gimana Karena jandangan sebagai Sesepuh juga Di bidang spiritual Yang banyak juga Melalang buana Tentunya banyak juga Saudara-saudara Dari spiritual Yang kontak Sama jandangan itu Gimana kira-kira Jadi begini Gus Sebenarnya Hal ini Sudah saya canangkan Ketika saya berdiri Di bambu peduk Ya Gus Saya ketika Mengunggah Pertama kali Puasannya melalui Bambu peduk Saya ingin Mempersatukan Anak bangsa Tentu saja Saya menyambut Gembira Karena saya ingin Bahasa Jawanya itu Mengumpulkan Balung-balung Yang pisah Artinya Balung-balung Isu Pisah saja Dari tentara Dari polisi Dari masyarakat Dari ulama Dari habaib Dari apapun dia Semua elemen ya Untuk menjadi satu Karena Rusaknya bangsa ini Karena ditimbulkan oleh Pertama Adudomba Karena itu politik Yang sudah Dicanangkan oleh Penjajah dulu David et in vera Jadi Bangsa asing itu Akan sangat senang Apabila kita Berpecah Terutama Sesama agama kita Di adudomba Ada yang merasa Lebih hebat Ada yang merasa Lebih baik Ada yang terbaik Jadi Sebenarnya Di mata Allah itu Tidak ada yang terbaik Yang terbaik Adalah yang Menyayangi Sesamanya Kan Rasulullah Pernah bilang Seperti itu ya Tidak aku katakan Orang itu Beriman apabila Tidak mencintai Sesamanya Kan gitu ya Makanya Saya sangat menyambut Gembira Dan saya Insya Allah Juga akan mendukung Bukan hanya mendukung Akan membantu Sepenuh jiwa saya Terutama Generasi-generasi muda Juga Harapan saya Nanti bisa mengikuti Jejak para Habib Para ulama Tentu saja Jejaknya Jejak di kebaikan Bukan jejak pada Keburukannya Kan gitu ya Jadi Alhamdulillah Master Paul Mendukung penuh Kegiatan besar Kita semua Jadi Sahabat-sahabat Juga Para subscriber Para masyarakat Juga Ayo dukung Juga Jangan cuma Berdukung-berdukung Saja Kalau bisa Terut terjun Dengan tenaganya Dengan pikirannya Kalau tidak ada Harta Dengan tenaga Dengan pikiran Tidak ada pikiran Dengan doa Tidak mau doa Cukup dengan senyuman Sudah membuat kita semangat Itu daibadahku Dibadahku 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 Dibadahku